What's up basketball fans, welcome back to showbasket episode 13 Bagaimana gue Roki Padilla dan kita akan ada di episode 13 showbasket Semoga kalian akan menikmati episode ini Kalau begitu, kita ke sekmen pertama yaitu World Basketball News Berita pertama di World Basketball News adalah pengumuman tim All-Star Hari ini Captain Lebron James dan Captain Stephen Curry sudah memilih pemain-pemain mereka Jangan terkejut bahwa Lebron pilih nomor 1 Dia tepat nge-post juga tadi kayak My Next Chapter I'm Coming For You Steven Dan dia kayak apa bilang itu nomor 1 pick Not my ego, sesuatu yang tadi dia bilang Dan Lebron James timnya kuat banget Ada The Marcus Cousins, Anthony Davis Dan juga anaknya yaitu Kyrie Irving untuk starting line up Dan di cadangannya pun ada Le Marcus Aldrich, Bradley Bill, Kevin Love Yang dia pilih juga, teman setimnya Victor Oladipo, Christa Porzingis, John Wall dan juga Russell Westbrook Dia tadi sempet menulis salah tuh namanya Porzingis jadi Porzingas Dan juga Westbrook, kalau saatnya jadi Westbrook Jadi gak tau nih kedua pemain ini bete gak nih Gari-gari-gari salah tulis nama mereka Tapi di tim Stephen Curry ada Yang pasti dia masih pilih Pertamanya Yanis, saatnya Tukumpo gue yakin Lalu Demar DeRozan, Joel Embiid Dan juga The Beard James Harden Untuk starting line up nya Di cadangan dia langsung pilih 2 pemain Team-mate nya yaitu Draymond Green dan Clay Thompson Plus ada Jimmy Butler, Al Horvath Damien Lillard, Kyle Lowry Dan juga Carl Anthony Towns Kalau orang bilang nih langsung bilang Wah timnya Stephen Curry agak lemah nih lebih kuat Timnya Lebron James, emang sih kalau starting line up Lebron udah jago-jago semua sih Dua big men terbaik di NBA Ada di dia juga gitu Tapi ini all-star game, it's all for fun We can not predict siapa yang akan Bermain serius atau engga Tapi Lebron kan bilang dengan Sistem drafting ini seharusnya pemain Lebih serius lah mainnya Karena Lebron pun bilang gue ingin menang, gue gak mau kalah Jadi menarik banget Untuk ditunggu nanti saat all-star weekend Dan Kalian nanti tinggalkan kira-kira Prediksi kalian, kalian lebih pilih tim Lebron James atau tim Stephen Curry Kalau gue sih lebih pilih tim Lebron James Secara emang timnya lebih jago Dan gue mau share juga ke kalian Tentang jerseynya all-star, hari ini udah dirilis Di LA Jordan Brand yang akan Ada logonya disini, itu keren banget Gue udah mau gila man, harus beli jerseynya Warnanya hitam putih, simple banget This is how you supposed to do Apa ya, NBA all-star game jersey Gue sih suka banget, gak tau kalian Nanti kalian juga boleh share pendapat kalian bagaimana Gue sih yang pasti kalo nanti Bisa beli Gue pengen beli jerseynya Kalo gak The Marquis Cousins Kalo dari tim Lebron Kayaknya The Marquis Cousins Kalo dari tim Stephen Curry, gue pengen beli jerseynya Mungkin Joel Embiid kali Keren juga Jadi itu sih tentang all-star game Tapi gue mau ngomongin juga tentang rising stars Jadi rising stars juga udah ada nama-namanya Ada tim world melawan tim USA Untuk pemain-pemain muda di NBA Dan di world team ada Ben Simmons Nama besar Ada Joel Embiid Ada Jamal Murray Dan di tim USA Trio Lakers Kyle Kuzma, Lonzo Ball, Ben & Ingram Sudah siap untuk menghibur Para fans NBA nanti Untuk rising stars Dan juga ada jagoan gue juga sih di tim USA Yaitu Donovan Mitchell Itu yang gue harapkan bisa masuk ke slam dan contest juga nantinya Dan untuk all-star weekend kali ini Kalian bisa nikmati semua live Langsung di O Channel Dan juga video.com Jadi you guys make sure nanti cek schedule-nya Kalo-kalo di Indonesia itu Tanggal 17, 18, dan 19 Kalian tiap pagi nanti bisa sambil santai Di rumah bisa nonton di O Channel Dan juga video.com Kalo gitu guys Langsung kita ke berita berikutnya Yang kedua ada Kita dari Kevin Love Dan juga Cleveland Cavaliers Yang semakin banyak diomongin oleh orang timnya Karena mereka sekarang lagi kalah terus Dan Isaiah Thomas juga sempat bilang Kalo mereka itu tidak ada yang saling percaya Saat defense Tapi sekarang Coach Tyreen lu akan Mentwist sedikit Starting Line Up-nya Cleveland Cavaliers dengan memasukkan Tristan Thompson menggantikan Jay Crowder Jay Crowder kayaknya season-nya juga kurang bagus ya mainnya Kalo-kalo ada yang bilang This is the worst season for Jay Crowder Jadi Tristan Thompson akan balik ke Starting Line Up Line Up sebagai center Dan Kevin Love akan balik lagi ke Power Forward Dan yang main Kevin Love juga sempat bikin berita dengan Dan dia sakit katanya Gue gak tau dia sakit apa Gue cari beritanya gak ketemu Tapi yang pasti Kevin Love itu baru main 3 menit Melawan Ocasey Thunder Saat mereka dibantai Gitu Dia sakit ke locker room Dan yang menarik adalah Halftime udah pulang Jadi pemain ini gak bisa Pemain-pemain lain gak bisa mendengar Kevin Love setelah Halftime Dan ini kayaknya menjadi isu Karena Biasanya pemain kan kalo lo sakit Lo ada cedera Pasti lo stay lah Kecuali kalo cedera udah parah banget Kayak lo harus masuk ke rumah sakit operasi langsung Tapi pemain dia udah Kevin Love udah gak ikut latihan juga Dan dia skip gitu kan latihan Jadi orang banyak pemain pada pemain marah Dan saat tim meeting itu katanya Kevin Love yang menjadi target Tapi Kevin Love sudah meng-clear katanya Gak hanya dia aja menjadi target saat Tim meeting itu Karena tim meetingnya katanya agak panas gitu Ya kalo tim kalah terus Pasti frustasi lah pada pemain Kayak yang J.R. Smith Jelek banget season ini Gak bisa nembak 3 point pun Susah banget kayaknya masuknya Jadi pasti banyak banget pemain yang frustasi Tapi Isaiah Thomas juga belum Come back to their To his full ability Jadi Gue harapkan sih udah lewat semua Untuk Cleveland Cavalers Besok mereka akan melawan Indian Pacers Semoga Saat melawan Indian Pacers Besok Cleveland akan bermain lebih bagus lagi Dan gue sangat Apa ya Tertarik melihat bagaimana nih Pergantian starting line up ini Dan berikutnya ada Kawhi Leonard Kawhi Leonard juga baik Diberitakan akhir-akhir ini Ada yang bilang katanya dia ingin keluar dari Stanton Newspers Tapi gue menurut gue itu gak betul sih Karena emang ini cedera quadriceps lagi Memang yang dipermasalahkan adalah Quadricepsnya Tony Piker Kan sama nih cedera sama Kawhi Leonard Malah lebih parah katanya Tony Piker punya Dan mereka dokternya sama Tapi Tony Piker sekarang udah sembuh Udah bisa bermain dengan normal Walaupun sekarang The John Tamore yang The John Tamore yang Starting line up Dan Tony Piker ke bench Dan gue suka banget itu Karena DJ Jago banget One of my favorite players On the Spurs team right now Dan Sekarang Greg Popovich udah Bantah Kalo Kawhi Leonard ingin pindah Kata Kata Popovich itu Kita hanya ingin mencari second opinion Which is normal Maksud gue Kalo emang cedera gitu Pasti harus mencari second opinion Untuk tau aja Seberapa parah cederanya Tapi yang gue tau Hanya Gak ada timetable Belum tau Kawhi Kapan bisa balik Tapi gue harapnya sebelum playoff Karena Spurs memiliki kesempatan besar juga musim ini Kalo mereka ingin mengalahkan Warriors Atau juga Houston Rockets So Gue harapkan Bagi fans Spurs Sabar aja Nanti kalo ada beritanya lagi Akan gue Langsung update juga Berita dari kualian tersebut Menutup World Basketball News minggu ini Kalo gitu langsung kita ke Di klips minggu ini Banyak sekali klips Ada Kobe Paras Terus melakukan slam dunk Ada juga JT Sultan Dan Victor Oladipo Melakukan dance Saat Kalo dipo saat pemanasan Kalo JT Sultan Saat lagi latihan fitness Dan juga Yang pasti gue pengen kasih liat adalah Pemain Hong Kong Eastern Yaitu Ryan Moss Yang umurnya udah 40 tahun Tapi fitnessnya gila Wanti kalian liat Kalian pasti bisa Amaze banget Liat Ryan Moss Kalau begitu guys Langsung kita ke Klips Tidak 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 Sampai Tidak selamat menikmati di local basketball news gue masih sempet struggling banget menjadi berita tapi akhirnya gue memilih untuk share ke kalian tentang kehadirannya Dusan Bulut legenda 3x3 di Surabaya main melakukan camp bersama para campers dari Loop 3x3 di DBL Arena jadi gue suka banget dengan kehadirannya Dusan Bulut ini menurut gue apalagi yang dilatih adalah pemain-pemain muda, cowok dan juga cewek Indonesia, ini adalah pemain masa depan di Indonesia, gue sangat appreciate Dusan Bulut datang ke Indonesia untuk sharing knowledge-nya dia sharing skills-nya dia dan juga memberikan motivasi ke pemain-pemain untuk menjadi yang lebih baik lagi jadi great job Dusan Bulut, thank you very much and I really appreciate you coming to Indonesia, itu aja yang gue mau share tentang Dusan Bulut yang kedua yang kedua ada berita dari salah satu followers gue yaitu krishnaputraverjansyah atau di Instagram-nya atkputraef dia kasih tau gue kalau ada dua pemain DBL Putri All Star itu ikut seleksi Tinas juga untuk ASEAN Games jadi kedua pemain itu namanya adalah Faizaitus Shoimah dan juga Adelaide Kalista Wongso Harjo jadi gue suka banget dengan ini berita karena ini lah yang harus dilakukan oleh perbasi untuk regenerasi kedua pemain Putri ini masih muda masih SMA umurnya tapi sudah boleh ikut seleksi tim nasional Putri untuk ASEAN Games ini akan bagus banget untuk skills-nya mereka untuk pengalaman untuk mental pertandingan mereka jadi gue sangat seneng banget yang dilakukan oleh perbasi ataupun juga pelatih kayaknya Mr. Kim yang ngelatih untuk tim nasional Putri ini jadi gue sangat seneng banget semoga kedua pemain ini bisa memanfaatkan kesempatan ini dan fokus saat latihan dan belajar dari para senior dan juga pelatih untuk menjadi pemain yang lebih baik so good luck to Faz Zaitus dan juga Adelaide hopefully you guys can make the team semoga ini akan jadi pengalaman yang sangat berharga untuk kalian jadi tetap kerja keras tetap konsentrasi tetap fokus and hopefully I'll see you guys at Asian Games nah itu aja berita dari Local Basketball News kali ini bagi yang ingin nonton IBL jangan lupa IBL ada di Jogja satu weekend ini mengalami hari Minggu ada pertanyaan seru antara setapak Jakarta Malam Trita Jaya dan bagi yang di Surabaya jangan lupa ada Piala Serikandi juga bagi yang mau nonton basket putri jangan lupa nonton dukung mereka selalu karena bagaimanapun juga mereka adalah apa ya pemain basket yang kita harus banggakan juga kalau begitu guys itu aja dari Local Basketball News langsung aja kita ke segmen terakhir yaitu sneaker news di sneaker news gue ingin share tentang sepatunya dari Cross yang terbaru dari Cross atau Adidas D-Rose 9 jadi kemarin dari Cross tempat tertangkap foto sedang memakai sepatu barunya itu jadi gue belum tahu tapi belum ada informasi kapan keluar tapi menurut gue sepatunya keren juga desainnya dan ini gak memakai teknologi bus katanya jadi gue belum tahu teknologinya apa tapi nanti kalau ada informasi lagi akan gue kasih lagi ke kalian akan gue update yang berikutnya adalah PG2 akhirnya keluar kemarin kalau halnya warna pertama itu kerjasama dengan Playstation gue suka banget dengan sepatu ini gue pengen beli karena PG juga harga sepatunya masih masuk akal dan kalau gak salah ini akan keluar tanggal 10 Februari nanti lalu ada juga Jordan 3 Jordan 3 Black Semen kan keluarnya nanti tanggal 17 Februari tapi ada satu lagi yang paling menarik adalah first look at the Air Jordan 3 Flyknit jadi bahannya Flyknit pertama kali Jordan 3 memakai bahan ini dan dikabarkan harganya 220 dollar dan akan keluar Maret tanggal 18 nanti jadi bagi pecinta Jordan 3 seperti gue pasti udah gak sabar menunggu tapi gue gak tahu karena Jordan 3 ini kalau beli akan sota atau enggak ya moga-moga masih bisa beli harga retail lah dan yang terakhir gue ingin share tentang sepatu Stephen Curry di mana sepatu memakai sepatu Under Armour Curry 1 dan ada foto kedua anaknya itu Riley dan Ryan jadi ini keren banget dan gak dijual sepatu ini tapi gue ingin sharenya ke kalian kita dari Stephen Curry tersebut menutup episode 13 show basket kali ini jadi jangan lupa untuk kasih like videonya dan juga komen apapun yang kalian mau tentang video kali ini dan jangan lupa juga untuk subscribe my channel bagi yang belum dan thank you guys for watching dan jangan lupa untuk subscribe cho kênh lalas dan subscribe cho kênh lalas